baik langsung ke topik pembicaraan para penonton youtube semuanya semoga video saya yang saya upload di youtube ini bermanfaat bagi anda bagi anda yang punya hobi menyanyi langsung saja ya kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat pita suara karena model seorang penyanyi adalah pita suara satu ada beberapa pantangan yang harus anda perhatikan yaitu goreng gorengan atau lemak yang selanjutnya adalah es jadi kedua hal yang sudah saya sebutkan tadi adalah merupakan sesuatu yang harus anda jauhi kenapa? disaat anda habis meminum es otomatis sarap-sarap anda yang pada tenung koroan tersebut kurang efektif dan goreng-gorengan itu akan mempersulit anda untuk memvibrasikan atau mencengkokkan atau meliuk mencengkokkan suara anda lalu bagaimana selanjutnya anda sebelum menyanyi ada beberapa hal yang anda perhatikan sebelum anda menyanyi satu diantaranya adalah nada dasar yang kedua anda harus menguasai betul terhadap lagu yang anda akan menyanyikan terutama di panggung jadi sebelum anda menyanyi itu paling tidak anda harus hafal teks lirik dan penempatan-penempatan interlude atau melodi sekarang anda bayangkan kalau anda sendiri melihat sebuah tampilan seorang penyanyi di panggung elektron di orkest kalau penyanyi penyanyinya itu bahwa teks kan tidak sedap juga untuk dipandang dan sebaiknya apabila mana anda menyanyi itu sering-seringlah anda rekam agar anda bisa tahu hasil suara atau performance yang anda lantunkan itu seperti apa ya kan jadi menyanyi itu atau dengan merekam suara anda sama saja anda bercermin ibarat orang bersolek itu kan harus bercermin bersolek dengan tidak bersermin anda tidak bisa mengerti kekurangan-kekurangan dari apa yang anda kerjakan jadi dengan merekam suara anda dan setelah itu anda mendengarkannya yang jelas anda tahu persis kekurangan-kekurangan yang anda miliki ya kan dan pada dunia tarik suara ada beberapa part yang harus anda perhatikan satu adalah artikulasi contoh artikulasi itu begini anda harus jelas mengucapkan kata-kata sebuah kalimat umpamanya terkesimak terkesimak itu harus jelas dan untuk memperindah suara anda ada yang dinamakan cengkok apa itu cengkok cengkok adalah meliukkan suara cengkok itu sendiri berasal dari kosa kata bahasa Jawa contoh cengkok umpamanya begini istri yang aku ceraikanlah itu di saat anda itu adalah namanya cengkok paham yang kedua adalah vibrasi vibrasi itu digunakan pada buntut-buntut suara jadi tidak semua kalimat itu dipibrasikan tapi alangkah lebih indah bila mana pada buntut-buntut suara itu ada vibrasi contoh vibrasi begini istri yang aku ceraikanlah jadi pada gelombang-gelombang itu namanya vibrasi jadi pada buntut-buntut suara kalau tidak ada vibrasinya yang jelas ya kurang indah ya ya bagus juga jadi anda bandingkan istri yang aku ceraikanlah kan kurang begitu indah namun tidak semua ujung-ujung lagu tersebut harus dikasih vibrasi faktor lain adalah hembusan atau hembusan tarikan desahan nafas jadi contoh pahamanya istri yang aku ceraikanlah nah disitu anda jangan takut kalau desahan atau hembusan nafas anda itu terekam jadi hembusan atau desahan nafas anda selama hembusan tersebut tidak merusak audio itu anda sertakan itu ikut terekam maksud saya itu lebih bagus dan bagaimana kesempurnaan vokal agar vokal atau suara anda itu bisa membuat orang lebih memukau jangan jelas ada banyak part-part tertentu yang harus anda pelajari namun di video youtube kali ini saya mohon anda sudah untuk subscribe like dan tinggalkan komentar bila mana ingin menanyakan sesuatu kiranya ini aja dulu video youtube saya semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih